Intro Sweden sangat mengikuti zaman modern, yang berarti pernikahan saat ini tidak jauh berbeda dari pernikahan para. Namun, ada beberapa tradisi pernikahan yang masih melekat. Mungkin mengejutkan Anda, meskipun tradisional, tradisi ini tidak keluar dari standar abad ke-21. Berikut ini beberapa tradisi pernikahan Sweden yang sangat umum yang biasa Anda lihat di hari besar seseorang. Pertama, pengantin berjalan bersama. Di sebagian besar budaya barat, merupakan hal yang biasa bagi ayah dari pengantin wanita untuk mengantar putrinya ke Pelamina. Namun, di Sweden hal itu jarang terjadi. Sebaliknya, pengantin diharapkan berjalan menyusuri pelaminan bersama-sama. Alasan untuk ini dan beberapa tradisi pernikahan lainnya adalah bahwa Sweden telah lama menjadi masyarakat egaliter yang percaya pada kesetaraan dalam segala hal. Kedua, saya memanggil tips. Berbicara tentang kesetaraan, maka kepala rumah tangga tidak selalu berarti pria dalam hubungan. Sebaliknya, orang yang pertama kali berjalan ke pintu rumah perkawinan menerima gelar tersebut. Tetapi, cukup sering suami dengan sengaja membiarkan istrinya melewati abang pintu terlebih dahulu sebagai tanda hormat. Ketiga, berbicara lah. Pidato di resepsi pernikahan Sweden tidak hanya diperuntukkan bagi para VIP. Namun sebaliknya, setiap tamu secara teori memiliki hak untuk mengambil mikrofon setidaknya selama beberapa menit. Tetapi, ini berarti bahwa pidato pernikahan pada dasarnya hampir bebas untuk semua orang dan dapat berlangsung selama berjam-jam. Ketiga, sesuatu terjebak di sepatu. Untuk memastikan kemakmuran yang berkelanjutan serta ikatan yang langgeng dengan keluarga, maka pengantin wanita akan mendapatkan koin di setiap sepatunya selama upacara. Menurut tradisi, sepatu kiri pengantin wanita terdapat koin perak yang diberikan oleh ayahnya, sedangkan sepatu kanan terdapat koin emas yang diberikan oleh ibunya. Keempat, mahkota bunga. Sebagai pengganti kerudung atau tiara, kebanyakan pengantin Swedia memilih mahkota bunga atau setidaknya yang terbuat dari daun murah. Tradisi lama yang dapat ditemukan di antara budaya Nordik lainnya dan dimaksudkan untuk melambangkan kepolosan. Kelima, ciuman untuk semua. Menurut tradisi pernikahan Swedia, jika salah satu pengantin meninggalkan resepsi karena alasan apapun, maka setiap tamu dapat meminta ciuman dari pengantin baru yang ditinggalkan. Sudah umum bagi pasangan untuk membunyikan pil sejarah harfiah untuk menandakan bahwa mereka adalah tempat untuk diciumi. Keenam, tanpa lemparan bunga pengantin. Lemparan karangan bunga pengantin wanita bukan acara besar di pernikahan Swedia. Tetapi sebaliknya, justru pengantin Swedia menyimpan bunga mereka. Mempertimbangkan biaya rata-rata buket pengantin, maka ini sepertinya bukan ide yang terburuk yang pernah ada. Ketujuh, tanpa kelompok pengiring pengantin. Pernikahan Swedia yang lembab tidak memiliki sekelompok wanita pengiring pengantin atau pengiring pria. Jadi, jika Anda memiliki anggaran terbatas, ini bisa menjadi alasan yang bagus untuk menghindari penurusan dengan pesta pernikahan. Terima kasih telah menonton!